Dari situ kita harus belajar berkomunikasi yang baik Sama si anak Untuk ngajak mereka Untuk dekat sama mereka Terus nanti kita bakal bisa Jalan bersama Bukan kita yang di depan Tapi jalan bersama-sama Aku terharu Beneran Gak tau kenapa terharu Ketika kamu ngomong Yang jalan bersama itu Mungkin karena ngerasa Aku sama anak itu Mungkin aku pengennya Beneran loh nangis Buat nangis youtuber Kayaknya kata-kata ajaib Banget ya Bener jalan bersama Harusnya seperti itu Kadang kan aku Sebagai orang tua itu pengennya Kamu ayo ikutin mama Ternyata salah ya Kita harus ngajak anak Dari situ lah mbak Hasilku belajar itu seperti itu Memang untuk saat ini Kodarullah saya memang belum Diamanahi Anak Tapi kalau mbak Dari situ Betul Saya belajar Banyak banget Mungkin Allah punya Apa memberi saya Waktu lebih lama Untuk belajar Ya itu Untuk mempersiapkan Tadi itu Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di youtube channel aku Vinsa Novita Hari ini Masih di edisi podcast aku Sekarang udah podcast aku yang keberapa ya Ada yang tau gak Kayaknya hari ini udah yang ke sepuluh Tadah Tepuk tangan Oke hari ini bintang tamunya Diseputar dunia pendidikan Karena kan hari ini Mulai tadi awal Pertengahan Juli tadi kan Udah anak-anak udah mulai sekolah Ada yang udah mulai Masih 50-50 Sekolah dan di rumah Dan ada juga yang full masih di rumah Nah kali ini aku ada bintang tamu Dari sekitar dunia pendidikan Dia itu guru pengajar les Les kalistung iya Terus bahasa inggris iya Nah nanti aku mau tanya pendapatnya dia Bagaimana mengenai new normal Untuk dunia pendidikan Dan anak-anak didiknya Langsung aja ya Samping aku sudah dengan bintang tamu hari ini Aku langsung suruh dia aja perkenalkan ya Halo Halo guys Semuanya Kenalin saya Galus Teorini Saya pengajar private Jadi sekarang pekerjaannya pengajar private Atau udah dari dulu Udah berapa lama gak lo? Kalau udah nyemplung di dunia Pengajar Itu udah lama Udah lama? Udah lama sejak tahun 2011 Wah 2011 Pas masih jaman kuliah tuh mbak Itu kita udah kenal lah Lupa Lupa Udah kayaknya Eh belum ding Belum belum Kita kenal 2012 Benar kita 2012 Loh tapi kan waktu itu Galus kok gak salah kerja? Iya waktu itu kerja Itu cuma part time doang Oh jadi? Passionnya Belum keasa banget Jadi masih ini Masih apa Pure untuk Ngisi waktu luang doang Kerjaannya? Enggak Ngajarnya Oh ya ngajarnya Jadi untuk Ngisi waktu luang Daripada ya gak menghasilkan gitu Tetap aja tuh ya Dikerjain Passionnya belum sampai Sepenuhnya Waktu awal 2011 itu Ya hati ini belum sepenuhnya Di dunia itu Nah terus makin kesini Makin kesini Makin kesini Makin belajar Tentang Nilai sebenarnya Atau makna sebenarnya Dalam mengajar itu Seperti apa sih? Nah dari situ Nah dulu waktu yang di 2011 itu Galus itu sudah private Belum Belum sampai private Itu masih buka Atau buka les di rumah Les lesan di rumah Di rumah aja Look up It's a bird It's a plant Iklan dulu ya Iklan dulu guys Look up It's a bird It's a bird Lagunya Lisa Lisa kamu udah Aku promosin nih Lisa Naik lagi Ini black Ini pink Bener Bener Jadi lanjut lagi ya guys Sudah lewat pesawatnya Oke Jadi Jadi waktu itu les di rumah Iya bener Itu berapa Berapa muridnya Galus Kira-kira waktu itu Waktu itu bisa sampai 50 50 Berarti itu ada buka Berapa kelas dong? Banyak Satu kelas berapa? Waktu itu sama teman-teman kuliah Oh jadi garapnya Galus sendirian? Gak garapnya gak sendirian Idenya dari saya Idenya dari Galus Nah awalnya itu Gini Aku Aku pengen Waktu itu 2011 Belum kerja loh mbak Karena itu awal masuk Apa Kuliah Satu tahun tuh Satu tahun setelah masuk kuliah Karena 2010 itu kan Kuliah Masih muda ternyata anda ya Ya iya dong 2011 masih kuliah Masih unyu Aku hanya unyu Aku sudah kerja itu sudah 5 tahun dikerja aku kayaknya itu Lepas itu kan pengen ya Kita Punya uang sendiri Gak Minta sama orang tua Waktu itu belum nikah guys Waktu itu belum nikah Sengaja begini tuh tadi belum nikahnya Mamer Kalau sekarang udah nikah loh ya Kalau sekarang udah nikah guys Kalau sekarang gak Lalu Di tahun Itu Pengen punya penghasilan Tapi Yang gak berat kerjanya Gitu loh Gak berat kerjanya Gak berat kerjanya Maksudnya di rumah aja Gak mesti harus ke kantor Tehikat waktu dan lain sebagainya Betul Karena kan Awal-awal masuk kuliah Jadi Awal nyemplung di dunia ngajar itu Cuman untuk Uang Awalnya Awalnya Iya Saat itu Dapat uang yang gampang Uang ngalir Cep gitu Cepat Betul Gak mikirin itu yang namanya makna Dari mengajar itu sendiri Jadi pure untuk cari uang doang Waktu itu Nah Akhirnya Karena gak punya basic ngajar sama sekali Gak punya pengalaman Itu gak punya sama sekali Gak punya Gak punya sama sekali Terus berani gitu Berani Buka kelas Banyak lagi 50 orang itu jadi berapa kelas Kalau satu kelas misalnya berapa 5 atau 8 Banyak waktu itu Lebih Cuman diajarinnya Berapa siswa Gurunya Gurunya 2 Waktu itu Jadi gini Karena temen ini kan Di kelas Ada yang pintar Ada yang aktif bicara Ada yang itu Gak lu ngebaca semua itu Jadi yang pintar banget nih Kita deketin Kita tawarin Aku punya konsep ngajar nih Aku punya ide bisnis nih Mau gak Buka les-lesan Aku ada tempat Di rumah aku Kebetulan Dekat kan strategis banget Dekat sama sekolah Dan lain sebagainya Lalu Temen mau nih Terus nyari temen yang aktif bicara Untuk marketing Oh oke Akhirnya Terkumpul nih Iya betul Ada 4 orang Termasuk galuh Tapi aku gak bisa ngajar loh Jadi diajarin nih Sama yang pintar Ya 3 orang ini Diajarin sama yang pintar-pintar 3 anak ini Termasuk Iya betul Free lagi ya Betul Lalu itu berjalannya waktu Kita sudah satu visi-misi nih ya Terus itu kan Di tahun 2012 Ada yang target nih Mau ngejar kumlot Ada yang target Mau kerja Ketempat lain Untuk nambah pengalaman Dan lain sebagainya Akhirnya Der Bubar 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 Dan tutup dong les-lesannya Kita kan juga perlu dong Punya penghasilan lain Oke Akhirnya kerja dong Kerja Dimana kita ketemunya Saat itu Iya betul 2012 itu baru kita ketemu tuh mbak 2012 kita baru ketemu Itu udah kerja Galunya Udah jadi karyawan lah Baru ngerasain tuh Duit Bukan Baru ngerasain Baru ngerasain yang betul-betul tanggung jawab Sebagai karyawan Dan ikut orang nih Betul Betul Nah lepas itu Makin kesini-makin kesini Kok pengen banget ya Kita ngajar lagi Oke Nah tapi Dari lagi passion muncul Iya betul Tapi kali ini bener-bener Gak mau Cuman ngajar Dan menghasilkan uang doang Sudah dewasa ya Anda berpikiran ya Iya dong Gak mau Gak mau terus-terusan Ibarat kata Kita harus tahu Arti dari ngajar itu Sebenarnya dalam mengajar Karena ini anak-anak loh Iya tanggung jawabnya Baru itu Apa itu namanya Hal-hal lain yang harus dipelajari Itu sebelum nyemplung lagi di dunia mengajar Atau kembali ke dunia mengajar Itu Belajar lagi Persiapan apa jadi Persiapan yang gak lo lakukan apa Ikut seminar Baca-baca buku Tentang pendidikan anak Pendidikan parenting Itu plus Plus persiapan sih sebenarnya Karena 2013 itu pengen banget Targetnya 2013 Iya pengen banget untuk Ngajar les lagi Ngajar-ngajar lagi gitu ya kan 2014 Nikah dong Nikah dong Nikah dong Jadi Persiapan Nah jadi gak mau dong Apa-apa semuanya tanpa persiapan Jadi kali ini bener-bener dimatengin Konsep mengajarnya Biar Bener Biar lurus niatnya Udah Akhirnya Ikut seminar Parenting Belajar buku Banyak tuh koleksi bukunya Banyak ya Banyak saat ini Tapi hatinya senang aja gitu ya Gak senang Gak berat Kayak bukan beban gitu ya Karena emang passionnya disitu ya Betul Karena dari situ Baru ngerasain Aku Aku nih baru ngerasain Enak banget Atau nyaman banget Bekerja Ya dengan ngajar Dengan ngajar Iya Ketemu dengan anak-anak Baru tuh ketemu dengan Bundanya Iya Nah dari situ Belajar banyak Tentang karakter Tentang bagaimana kita bersikap Berkomunikasi sama orang Seperti itu Terutama dengan anak-anak ya Iya betul Aduh aku ampun dah Ibaratnya sama anakku sendiri Kenapa Sudah pusing Mau komunikasi Pakai bahasa apa ya Oh curhat mama Itu gak susah ya Maksudnya Kan ibaratnya kan baru kenal Buka les itu kan Kalau dulu galuh Terus keperkenalan dengan Sebenarnya anak itu gampang gak sih Diambil hatinya Untuk deket sama kita Untuk mau berkomunikasi Dengan kita itu sebenarnya Ketika kita udah bisa Ngambil hatinya Dan kita udah tahu Bagaimana cara Bersikap dengan si anak Itu kita Cara taunya gimana Ada gak caranya Galuh yang paling simple banget Kita tahu Cara mendekatinya Ajak aja Ajak ngobrol Ajak aja Karena ada juga yang suka Dia ajak ngobrol Kalau gak ada Iya Kalau dia anaknya tipikal pendiem Dia pasti ngelakuin sesuatu kan Yang dia suka Tuh ikutin aja Ikutin aja Oh sukanya ini ya Kakak juga loh Kakak galuh juga sukanya ini Ayo kita ngelakuin sama-sama yuk Ketika dia sudah dapat Rasa nyamannya dengan Percaya Iya betul Rasa nyamannya dengan saya Akhirnya tuh jalan tuh Akhirnya dia mau ngobrol Akhirnya dia mau Untuk diajak Selain kakak ngikutin Maunya adek Ayo adek juga mau dong Ikutin apa yang maunya kakak Kita belajar bareng Setelah itu Kita melakukan hal yang kamu suka Gitu Itu cara Menarik hati anak-anak Jadi kita gak boleh paksa Langsung ikutin Kemauan kita Ayo sini Sini Gitu Akan berat Karena gini loh mbak Anak-anak itu juga punya Sama kayak kita yang dewasa ini Punya keinginan Cuman kan mereka Terbatas ya Iya Mereka belum Punya kemampuan yang Ekstra gitu Untuk Meraih atau Melakukan apa yang dia Mau Betul Perlu ada kita Orang dewasa yang ngebimbing Nah dari situ Dari situ kita harus Belajar berkomunikasi yang baik Sama Si anak Untuk Ngajak mereka ini Untuk dekat sama mereka ini Terus nanti kita bakal bisa nih Jalan bersama Gitu Bukan kita yang di depan Bukan kita yang di depan Tapi jangan Sama-sama Iya betul Aku terharu loh beneran 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 Gak tau kenapa Terharu ya Ketika kamu ngomong Yang jalan bersama itu Kayaknya Bener Mungkin karena ngerasa Kali ya Aku sama anak Itu mungkin Aku pengennya Beneran loh Nangis Kalu Aduh Buat nangis Youtuber ini Itu kayaknya kata-kata ajaib banget ya Ya gitu Bener Jalan bersama Bener Harusnya seperti itu ya Gak maksudnya Kadang kan Aku kayak sebagai orang tua itu pengennya Eh kamu ayo ikutin mama Gitu kan Ternyata salah ya Harusnya Kita harus ngajak anak Ya dari situ lah mbak Hasil Hasil ku belajar Itu ya seperti itu Memang untuk saat ini Kodarullah Saya memang belum Diamanahi Anak Tapi kalau mbak Dari situ Ya betul Saya belajar Banyak banget Mungkin Auluh punya Memberi saya Waktu lebih lama Untuk belajar Ya itu Untuk mempersiapkan Tadi itu Gitu Jadi terus itu Galu akhirnya Yang bener-bener Fix Buka les Itu di tahun berapa Yang udah bener-bener Galu jalankan Sendiri Nah Setelah menikah Tadi Ya setelah menikah Tadi itu Kita kembali lagi ya Kepembahasan Setelah menikah Pembahasan setelah menikah Itu sampai Yang nikah Itu mbak Saya ini Masih Ngajar Satu murid Satu murid Itu kan sampai nikah Lepas itu kan Itu masih Dalam kontrak Kerja masyarakat Iya betul Masih kerja Di 2015 Sudah enggak Kerja kan Habis itu Fokus Untuk menyelesaikan Studi ini Yang ketunda Pasca menikah Guys Oh itu Ibaratnya masih kuliah Iya betul Masih kuliah Jadi cuti dulu Baru nanti lanjut lagi Tugah lu Kalau enggak salah kuliah Apa ini Jurusannya Sasra Inggris Sasra Inggris Ya bener Sasra Inggris Di Universitas Balikpapan Terus Habis itu baru lanjut Itu Lesnya itu Apa Kalistung kah Atau Semuanya Semua Sama Konsultasi Penanganan Konsultasi Kalistung Apalagi itu Biasanya Kalistung Berarti yang SD Yang SD itu Untuk semua mata pelajaran Tapi Aslinya Enggak semua Untuk mata pelajaran Makin kesini Saya Cuman Ngefokusin Mata pelajaran Yang Anak itu Suka Atau Anak itu Lemah Jadi Enggak mau Enggak semua Jadi Galut punya konsep Ngajar itu Yang enggak untuk Ngebebanin anak Benar ya Jadi ketika Si anak Suka Belajar Dengan materi ini Oke kita Perdalam disitu Kalau memang anak Lemah disitu Dan orang tua Makanya setiap Mau penerimaan Murid Baru Galut selalu Ngajak ngobrol dulu Orang tuanya Khususnya si ibu Dan si anaknya Gitu Jadi diajak ngobrol dulu Iya betul Diajak ngobrol dulu Kayak konsultasi Lah gitu ya Iya betul Konsultasi Diajak ngobrol dulu Terus Seberapa jauh sih Orang tua ini Ngepantau Pelajaran anak Dari situ Galut bisa tahu Karena Kalau dulu nih Kalau dulu ya Ngajar itu Betul-betul asli Cuman Ngajar Gak peduli deh Tuh anak Bisa apa enggak Nilai berapa Gak peduli deh Kecuali jatuh Komplennya si emak Ya kan Eh udah di lesin Tapi kok gak berubah Berubah sih nilainya Jadi Ada itu yang komplen Ada dulu Tapi Ya udah lah Gitu Karena konsepnya kan itu tadi Karena emang tadi Iya Bukan Gak lu di awal Gak 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 belajar Gak dari hati lah ya Ya betul Belum ada persiapan Belum ada persiapan juga Ya tadi tuh Cuman mencari Tanda kutip materi Materi Bener Gitu Nah Makin kesini Pokoknya setiap yang mau daftar Itu terkonsultasikan Dikonsultasikan dulu Ngobrol dulu Ibunya Dan si anaknya nih Gitu Jadi berdua harus ikut ya Iya betul Kadang ada anak-anak tuh yang Terserah mama aja Gak mau ngomong Atau kadang kan ada anak-anak yang Gak takut bicara Tapi mamanya marah Ada tuh anak yang Gak terbuka Gak terbuka Nah itu ada tuh Untuk Bahan ulikan Ulikan Yang bakal Saya Bicarakan lebih lanjut Sama Bundanya Gitu Karena kalau sudah sampai putus Komunikasi anak sama bunda Atau ada kecanggungan Anak nih sama emaknya sendiri Ada kecanggungan Berarti ada komunikasi yang Rusak disitu Iya Ada ketidaknyamanan Yang memang harus diperbaiki Nah disitu galau juga buka Sesi konsultasi Hmm Ada juga Iya bener Karena kan Case Anak-anak tuh banyak mbak Baru itu Orang tua juga gak Pure ya di rumah Iya betul Kan ada yang Ada yang bekerja Iya betul Ada yang bekerja Baru itu Dengan segala rutinitasnya Begitu sampai rumah capek Nah gitu Pokoknya Banyak kasus lah Nah itu harus dikonsultasikan Makanya Dari awal itulah Galau bisa ngebaca Gitu Nanti Ada sesi selanjutnya tuh Si bunda-bunda muridnya ini Kita kumpulkan dalam satu grup Dimana wadah itu Galau buat Untuk edukasi juga Jadi Di tempat Galau belajar itu Si Anak belajar Maknya juga harus belajar Maknya juga belajar Iya dong Iya tadi Biar bisa jalan bareng Bener-bener Iya gitu Terus kalau yang Kayak Kalistung itu Gak lu nerima dari usia Mulai berapa? Usia yang masuk Sampai saat ini Paling muda Paling muda Empat setengah Empat tahun setengah ya Kalau tiga tahun bisa gak? Tiga tahun Berarti yang si playgroup Berdekatan dia sama emahnya Sama emahnya aja ya Benar Nanti setelah itu Diajak komunikasi lagi Si anak Untuk diajarkan tanggung jawab Dimasukkan ke tempat les Atau Playground yang lain Seperti itu TK atau apapun Ini terus kan Sekarang kan Masanya kayak gini Benar Itu aja kemarin tuh Aku bingung Kayak yang Udah Udah tahun ajaran baru Mau anak ini Lanjut sekolah Atau gimana Kan harusnya kan Usia udah masuk TKA nih Benar Cuman akhirnya kemarin Dengan pemikiran yang Berkali-kali Berulang-ulang Sama suami Ya udah memutuskan Ya udah Usia Stop dulu aja Karena Karena apa? Karena Kan di sekolahannya dia ini kan Peran orang tua itu kan Penting juga galung Nah jadi Aku gak mau gitu loh Yang Memang ada disitu Gak masalah Sebenernya Guru dan kepala sekolahnya Itu fleksibel Misalnya Kita tinggal bicara Oh iya bu Kami orang tuanya kerja Mungkin untuk tugasnya Setiap hari Akan kami kumpulkan Di hari weekend Atau apa Cuman aku sendiri Kayak ngerasa Aduh Kayaknya aku gak Aku tuh gak suka Gak setuju gitu loh Kalau memang tugasnya harian Yang harusnya dikumpul harian Gitu loh Aku maunya kayak gitu Nah cuman kan Di satu sisi Aku kerja juga Aku gak bisa mantauin dia kan Setiap hari Di rumah ada nenek Tapi kan nenek juga gak mungkin Ngurusin dia juga Kan ada rumah tangga yang lain Nenek kerjain yang lain Jadi akhirnya lah Kemarin keputusannya Yaudah Husein sementara Stop aja dulu Sampai mungkin nanti Pandemi ini berakhir Mungkin akan aku lanjutkan Gitu Nah kalau Menurut Galuh Kayak apa Kan kalau Sekarang kan ibaratnya Kita udah new normal lah ya Terus kalau Galuh sendiri Di lesnya Galuh gimana Apakah buka atau tutup Kalau awal-awal pandemi kemarin Di Maret Maret Itu Pertanggal 18 Maret 2020 Kegiatan belajar mengajar di tempat belajarnya Galuh Rumah belajar riskuna Itu tutup Tutup Murid Gitu Tapi tetep Galuh dengan Bimbingan online Waktu itu Karena kan anak-anak kan Dapat tugas tuh Iya Dapat tugas dari sekolah Yaitu pantauannya Dari situ aja Ngebantu Gitu Ngebantu anak-anak Atau ngebimbing Anak-anak itu Dari HP Cuman Memang Tantangannya Lebih Lebih Karena Gini Kita Kalau secara Fisik Ketemu Kita ada Ada keseganan Ada ke Apa ya Gak enak hati Ketika Kalau misalnya Guru itu menjelaskan Si anak ini Meleng nih Iya kan Itu pasti ada keseganan Di situ Anak itu Tapi kalau Belajar di HP Udah tinggal dilihat Atau Jadi enggak Iya bener gitu Itu juga kemarin Termasuk dalam masalah aku juga Galuh Soalnya aku perhatikan Selama yang bulan Maret Sampai ke Juni Itu kan Maret apa Mei ya Kemarin liburannya Kapan sih Itu aku perhatikan dia Secara video call Dengan gurunya online aja Dia udah mulai Kesana Kemari Enggak fokus Iya karena Karena tadi tuh mbak Rumah itu adalah Dia taunya rumah itu Tempat istirahat Itu Bener Rumah itu tempat nyamannya kita Untuk istirahat Bener Jadi anak-anak Enggak usah anak-anak Deh kita deh Kalau misalnya Apa Bawa kerjaan sampai ke rumah Ke rumah Sudah ada males Ya bener Karena itu tadi Rumah itu tempat Aman Nyamannya kita Untuk Istirahat Istirahat Untuk melepas penat Gak mau lagi Melakukan pekerjaan Atau apapun itu Dibawa masuk ke dalam rumah Betul Jadi kita gak bisa Nyalahkan juga kan Memang itu Cuma Ketika anak itu tahu Akan tanggung jawabnya Dan kewajipannya Dia untuk belajar Walau di rumah Walau di rumah Dia pasti mau tuh Buka bukunya Tanpa kita suruh Makanya Sejak dini banget itu Dari buku yang gak lu baca ya Pendidikan karakter anak Yang dibangun itu Pertama pasti agama Bagaimana Bukan bagaimana Kita takut sama Tuhan Tapi bagaimana Bentuk sayangnya Tuhan Sama kita Sayangnya Tuhan tuh Sama kita Itu banyak banget Gak terhingga Ketika kita sudah Sadar Akan Rasa sayangnya Tuhan Bikin aku nangis Kenapa dia suka Bikin aku nangis Disini Aku Gingin sengaja Supaya gak nangis Aku ngomong Gak maksud Bikin nangis loh ya Ya tadi tuh Ketika kita sudah tahu Rasa sayangnya Iya Rasa sayang Dan bentuk sayangnya Sama Tuhan Sama kita Kita pasti Terbentuk juga Kesadaran Kita gak mau nih Buat Tuhan Kecewa Jangan sampai nih Kita melakukan Suatu hal Yang bikin Tuhan kecewa Sama kita Terus mencabut Semua nikmatnya Tuhan Iya betul Dari situ Lalu yang kedua itu Tanggung jawab Ya tanggung jawabnya Si anak Dan sadar akan Kewajipannya dia Itu tuh harus kebentuk Itu dari Dari kecil Betul Dari kecil Dari kecil banget Karena Karena pendidikan itu Sebenarnya mbak Kebiasaan yang Terus-terus diulang Benar Kebiasaan yang Terus-terus diulang Ya itu tadi Menjadi Karakter Yang memang Insya Allah Bagus ke depannya Gitu loh Itu memang harus Dipupuknya dari kecil Kalau Kita menyadarkan Si anak ketika Si anak itu Sudah besar Remaja lah ya Itu punya tantangan Tersendiri Dan itu memang Butuh waktu yang Lebih lama Yang lebih panjang Yang lebih panjang Sudah jatuhnya Ke remaja Makanya Sebenarnya Kalau orang bilang Mengajar anak TK itu sulit Kalau Galuh Enggak Gitu Karena Galuh Paling seneng Karena anak kecil itu Atau anak TK Atau yang belum sekolah Itu paling enak Dan mudah banget Dibentuk Enak banget Tapi ketika Sudah Masuk remaja Tantangannya itu Tantangannya itu Double Bukan dari akademik Aja Tapi karakter Iya betul Tapi itu ya Galuh Kadang itu kan Contohnya Gak usah jauh-jauh Pokoknya anakku sendiri lah Ibaratnya dia di sekolah Di sekolah itu Bagus Sudah Ibaratnya rapotnya Itu kan lengkap Dari sosial emosi Dari Segi apa Itu sudah bagus Tapi ketika dia di rumah Itu sudah Seperti mulai hilang Sedikit sedikit Apalagi sudah Semenjak gak sekolah itu Itu pada aku udah rajin Ibaratnya Aku tetep kayak dia sekolah ya Malam muroja'ah Pagi entah belajar Nulis Atau baca Tapi kalau baca Masih cerita Dia masih sering Suka minta aku ceritakan Cuma aku sekarang Suruh muroja'ah Itu ampun dah Karena tadi itu ya Pada itu sudah Setiap hari itu loh Itu sudah Ibaratnya aku rutinitas Kadang Abang habis maghrib Habis sholat Kita muroja'ah Kadang itu Nanti aja Ya Usen sama nenek aja Nanti sama mama Memang sih mamanya Agak garang ya Kalau mamanya kan Kalau pengucapannya Dia gak jelas Itu aku suruh ulang Aku gak suka kan Eh itu bang Nanti kalau begitu Artinya beda lagi bang Tapi namanya dia Anak-anak kan mungkin Mulutnya masih juga Kurang jelas ngomong Jadi dia muyak kali Lu sama nenek aja Usen Gitu Gimana ya mbak Dari semua Hal Semua kejadian yang gak lo alami Kadang tuh banyak banget Tuh keluhan yang kayak gitu Mbak kenapa ya mbak Kok anak aku itu Kalau sama mbak itu kok nurut Tapi kalau sama Betul Atau sama gurunya kok nurut Tapi kok kalau sama Rata-rata begitu loh temen-temen itu juga Ya Itu sebenarnya bukan Kepada Rasa takutnya si anak ya Dengan guru mungkin Iya mungkin Anak itu sudah nyaman Sudah nyaman Nah gitu Jadi gini loh mbak Mengajar itu kan Pernah gak denger Kata Orang Kalau mengajar itu adalah Meninggalkan kenangan Mengajar meninggalkan kenangan Iya mengajar itu perlu Mengajar itu Harus meninggalkan kenangan yang baik Kepada anak Iya kepada anak Kita dulu juga anak-anak kan Pernah gak Kita pernah dong Duduk di bangku sekolah Sampai sekarang kita tahu dong Tipe-tipe guru yang baik itu siapa Bahkan ada tuh yang hafal tuh namanya Iya Ya itu sudah yang dibilang Kenangan Kenangan Terus itu Yang tadi kita kembali lagi ke Pembahasan yang masa kecil itu Iya Yang masih pendidikan untuk Anak-anak usia dini Itu juga penting Untuk Mengajarkan anak Bagaimana Mengetah Kira-kira Lu pernah gak sih marah Sabah Oh iya bener Pernah gak sih kamu marah gitu Iya pernah banget Karena kita manusia normal Punya emosi Dan punya yang namanya rasa capek dan lelah Ini pas ngajar ke rumah atau di tempat les Ya rumah ke rumah Dan yang di tempat les Kelas umum itu Iya Pernah Pernah juga Karena apa Karena anak itu kan juga punya Ini ya Ketika Ketika Anak-anak gak boleh yang namanya pegang gadget Biar Dia mempersiapkan apa yang seharusnya Dia siapkan untuk belajar Hmm Nah Ketika si anak ini lost control Dia kecolongan nih Orang tuanya kecolongan nih Anak ini pegang HP Atau PS Atau apapun itu bermain Sebelum ketemu sama Kak Galuh Wah itu udah pasti di kelas Ngeblank Gak fokus Iya bener Udah dijelasin Cara A, B sampai Z Masih gak bisa juga Terus marah lah lalu Galuh Terus marah lah keluar nih tanduknya Galuh Terus marah lah Wah marah banget Tapi Gak tereak gitu kah Ya gak sampai tereak Coba-coba marah nih Praktekin Misalnya aku muridnya Muridnya kayak gini Gak bisa marah Muridnya kayak gini Kakak gak suka ya Kakak gak suka ya Kalau adik kayak gini Kenapa kalau adik gak mau fokus Kenapa udah kakak jelasin Pake cara A, B, C Masih tetap gak bisa Adik tadi ngapain Sebelum kakak dateng Kita tanyain kayak gitu Lebih kepada Pertanyaan Dengan nada yang Lebih Tonnya lebih tinggi Dari biasanya Jadi selain Gak menyalahkan Tapi kita nanya juga Cari tahu Cari tahu Terus itu menjawab gak kira-kira Menjawab Dengan kegugupannya tentunya Nah lepas itu Kita jelaskan juga mbak Kakak Galuh marah loh ini Kakak Galuh kecewa loh Karena anak-anak itu juga perlu tahu Anak-anak itu perlu tahu Emosi kita Anak-anak juga perlu tahu Perasaan kita Dari situ anak-anak belajar Untuk menghargai Nah itu dia Jadi kita itu perlu Ada komunikasi yang baik Karena kan ya Rusaknya hubungan itu kan Dari komunikasi yang buruk Betul Nah dari situ Nah ketikapun Ada masalah nih Si anak ternyata Udah Rentan waktu Sekian bulan Ternyata anak Belum ada perubahan nih Belum ada perubahan signifikan Nah itu biasanya Galuh juga ada evaluasi Sama bunda muridnya Bunda muridnya Iya Dan si anak Iya Jadi duduk bertiga Kita ngobrol Cheat-chat Kendalanya apa Terus tuh Bundanya Bagaimana Ngepantau si anak Terus tuh ada Hal lain Nggak kurangnya di saya Ayo kita komunikasi Jadi bertiga Saat evaluasi Iya betul Betul Karena kan Karena kan perlu bersinergi Mbak Gitu loh Ting 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 Nggak boleh salah satunya putus Wah itu Nggak bisa jalan Gitu loh Ya sama hal lah Kayak di sekolah Juga seperti itu Jadi Sekalipun anak itu Belajar di sekolah Nah tetep dong Kembalinya Iya betul Kembalinya itu Pasti ke rumah Nah jadi Antara guru Orang tua Terus itu Siswanya sendiri itu Saling berkaitan Dengan komunikasi Dengan menjaga komunikasi Yang baik itu tadi Nah begitu Ketika kita sudah tahu Masalahnya dimana Oke kita sama-sama Baikin Kita sama-sama koreksi Kita sama-sama Mencari Solusi Biar Kendala ini Nggak jadi kendala lagi Dapat solusi Udah ngalir gitu Insya Allah Kalau bisa dikomunikasikan yang baik Kalau yang Paut Paut Yang usianya di bawah Misalnya di bawah Empat tahun Atau di bawah Lima tahun Bisa juga kita Pakai cara begitu Kalau anak Seusia seperti itu kan Belum bisa Diajak berpikir Lebih Itu gimana caranya Orang tuanya Orang tuanya Bunda gimana sih Adek itu Kalau di rumah Terus tuh mbak Dia tuh begini Oh Marahnya berlebihan Iya Oke Berarti Pengandalian emosinya Masih kurang Seperti itu Kalau yang kayak gitu Gimana Kalau yang kayak gitu gimana Ya kan ada tuh Tipikal anak tuh Yang ada tuh Pusen Anak kan juga Sama lambak Kayak kita Ada kelebihan Dan ada kekurangannya Kita kan juga Sama-sama manusia Iya betul Tuhan Allah Makanya Kita perlu tahu Anak karakter anak ini Seperti apa Gitu loh Terus kita nanti bisa Menyesuaikan dan Menempatkan kembali Gitu Diri kita Biar si anak ini Mau Mau untuk diajak Baik Gitu Pastilah anak juga mau Pasti anak itu Nge-copy Apa yang Orang tuanya Ajarkan Nge-copy Orang tu Apa yang Sudah orang tuanya Contohkan Gak dicontohkan Secara langsung Tapi kan Sikapnya Nah itu udah bisa Kebaca Rulesnya Ada juga tuh Keluhan ketika Anak itu Ini Apa Emosinya meledak-meledak Tantrum ya Bahasa tantrum Iya Jadi Emosi Anak itu Di depan umum Itu gak terkendali Iya Sebenarnya itu Anak itu Cerdas Mbak Cerdas Banget Mereka itu Otaknya mereka itu Pure Murni Cerdas banget Karena mereka itu Paling pinter Ngebaca pola Makanya Si anak itu Bisa sampai Meledak Terus ini Karena Apa Orang tuanya Gak tegas Karena orang tua Udah kadung malu Kalau anak ini Udah Guling-guling Kalau tantrum Ampun Ampun mbak Emosi Ledakan emosi Ketika si anak itu Menginginkan sesuatu Tapi orang tuanya Gak bisa kasih Itu sebenarnya Jadi kita Kalau sebagai orang tua Kita harus bersikap Seperti apa Yang gak boleh juga Ngelos Ngelos Nanti anaknya Kita kan Misalnya kita gak mau ngasih Terus Tapi dia terus begitu Misalnya Jalan guling-guling Nangis Nangis Terus kita Harus apa Kita diemin aja kah Dulu Atau gimana Yes Seharusnya Kita diemin dulu Dan kita tahan Malunya kita Ketika ada orang Yang bilang Nih Nyampe ke telinga kita Orang-orang sekitar Ibu anaknya Bu tega banget Sama si anak Gini-gini Itu pasti belum tahu Dengan lapang dada Orang tua harus Dan muka-muka tebal Orang tua harus Bilang Biarkan aja Bu anak saya Lagi Belajar Pengendalian emosi Karena tantrum Itu adalah Ledakan emosi Si anak Betul Karena terlalu Gini mbak Mungkin itu polanya Antara ibu dan Ayah Biasanya ya Antara ibu dan ayah Itu gak sinkron Betul Itu sering banget Si emak maunya Anaknya begini Si emak gak mau Si ayah mau Ngelosin tuh Betul Wah Karena biasanya laki-laki Yang gak tahan malu Nah tuh Itu tuh Apa ya Disitulah pola Yang dibaca si anak Betul Ketika si anak ini Gak dapet apa yang dia mau Wah Berharap Meledak Meledak banget tuh Terus dia ngebaca pola Oh nanti ketika aku di luar rumah Aku guling-guling Aku emosi berlebihan Atau nangis-nangis Jingkar Pasti nanti turutin Pasti turutin Gini-gini Walaupun dia gak ngomong Itu ibaratnya acting dia Jadi kita harus tegas Tegas loh ya Tegas bukan ganas Iya tegas Iya tegas bukan ganas Jadi Sedih nih mungkin Ajak anak itu Komunikasi Komunikasi Yang baik Bagaimana Maunya anak itu Seperti apa sih Maunya kita Sebagai orang tua Seperti apa sih Cari jalan tengahnya Jalan bareng-bareng Betul Betul Gitu Emang susah Emang susah Galu tuh banyak banget Yang ngebilang Ah mbak Galu mah Teori doang Enak Cuman ngomong doang Gitu ya kan Belum praktek Ya oke Kalau Galu untuk sekarang Dulu mbak Galu dapet kata-kata Seperti itu Wah Emosinya Bapernya Waduh Itu berderai air mata Di kamar Ada berarti Ada Ada banget Ah mbak Galu mau ngomong doang Gitu kan Belum pernah ngerasain Tuh yang namanya Capeknya Ngedidik anak Seperti apa Iya Kalau untuk sekarang Galu cuman bisa bilang Kalau Galu Baru mau Akan mempersiapkan Yang sudah ada Anak ini Bukan cuman mempersiapkan loh Tapi Memperbaiki Dua job Sekaligus Jadi kalau Waktu kita sama Kita sama-sama Karena Galu pengen Ngerasain Buah dari Apa yang Galu Kerjakan saat ini Makanya waktu Galu Yang aku tanya Galu bisa gak ngajar Hussein Terus Galu Makanya harus ada ruangan Khusus Untuk belajar Makanya aku menyerah Enggak lu kena di rumah Gak ada ruangan Sendiri Sampai rumah Sudah juga lebar Beli mbak Beli mbak Beli Cus Gampang aja Youtuber Terus itu berarti Ini les Sekarang jalan Jalan Alhamdulillah Kelas umum Buka berapa kelas Nah Kalau yang saat ini Yang sudah berjalan Kelas umum Untuk SMP 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 yang sudah Sudah berjalan Sudah berjalan Itu Itu yang SMP Tapi Kalau yang SD Ini masih Saya susun jadwalnya Masih Masih nyusun jadwal Karena Galuh sudah ada Panggilan keluar Panggilan Panggilan privat Aku kira Apa kira Terlalu keluar Ntar digerebok lagi Jadi dengan Galuh Sampai tingkat apa SMP SMA juga bisa Kalau Untuk saat ini Galuh bisa ngehandle TK SD SMA SMA Kalau SMA Bukan gak bisa Waktunya Guys Waktunya Baru kalau kuliah Kalau untuk kuliah Itu sebenarnya bisa Tapi lebih kepada Sesi konsultasi Pelepasan emosi Biar gak inilah Biar gak stress-stress Biar gak stress-stress banget Itu kalau Bisa Buka sesi konsultasi Itu ada ikut Ada dapet sertifikat Apakah gitu Sertifikat Eh sertifikat Eh Itu apa Elektronik sertifikat itu Itu Maksudnya Ngambil Parenting Parenting Itu ada Berarti konsultasi Peluapan emosi Itu ada di situ Ada Ada juga Baru itu Lebih ke Ini Apa itu namanya Penanganan Dari masalah-masalah Seperti itu Ya Sama lah ketika Galuh Waktu pas awal belajar itu Gurunya Galuh itu Bilang Ketika ingin belajar Ilmu parenting Yang pertama Harus dilakukan Adalah Memaafkan Kesalahan Di masa lalu Yang dilakukan Oleh Orang-orang tua kita Dan Diri kita Harus juga Memaafkan Kesalahan Atau apapun Itu yang ada Di diri kita Legowo lah Nah itu Baru dari situ Itu nyerap ilmu Untuk belajar Lebih-lebih-lebih Dalam lagi Galuh belajarnya Di balik bapan aja Atau ada keluar Online Karena kalau Harus keluar Galuh gak bisa Kendala 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 Bisa nyetir pesawat Online Online Alhamdulillah Ketemu sama Praktisi parenting Di daerah Madiun Namanya Kacandra Kacandra Ini kan terus Galuh Ibaratnya berarti Lese Galuh kan Ini buka ya Offline Gak ada online ya Offline Ada juga Enggak Online untuk saat ini Enggak Gak ada Sudah berjalan Sementara Kalau kita Berarti kita Perhatikan berarti Orang-orang tua Sudah memang Siap untuk New normal Berarti Sudah memang Mereka lebih prefer Lebih yang langsung Bertatap muka Betul Karena mereka akan Seperti aku aja Ngerasakan Berarti kan aku harus punya Minimal HP baru Untuk anak Pakai Karena kan HP kita Kita pakai juga Buat kerja Betul Habis banyak persiapan lah ya Kemarin disitu Kendalanya juga Waduh ini gimana ya Kita kerja dia Sekolahnya pakai HP Masa harus Sedangkan Sedangkan aku tahu Kalau dia dikasih HP Misalnya dia tahu Ini punyanya dia Untuk sekolah Pasti bakalan dia pakai Buat yang lain-lain Ibaratnya kan aku tahu Paham Usain itu gimana Makanya aku memutuskan Untuk stop Jadi akhirnya aku Ya leskan aja Dia di rumah Iya betul Dan walaupun mungkin Mungkin ada Mungkin ada yang sebagian orang Ih kok udah berani sih Masih di masa pandemi Seperti ini It's a bird Jadi ganggu loh Sebelah aku Pesawat tuh Apa salahnya pesawat itu guys Ada pesawat lewat Jadi Kadang mungkin kan ada juga Orang yang Ih kok berani sih Itu gak takut apa Anaknya terpapar Virus Walaupun kan Anak-anak ini susah ya Kadang di rumah Udah lengkap Gear-nya Udah maskeran Udah face shield Tapi tetap ntar Begitu ketemu Ketemu dalam kelas Udah kemana-mana Semua Langsung Langsung Semata-mata hilang Tapi yaudah Aku sih kembali Dengan Dengan yang Dengan metode Pembelajaran yang menurut Aku cocok buat anakku Ya secara Langsung tatap muka Makanya aku pilih Les dan yang Di sekolah Apakah memang Sudah harus Kita mulai Berani Atau Ataukah kita memang harus Udah lah Diam-diam aja dulu Di rumah Kalau kegiatan garuh Sendiri Masih ada Terini enggak Terbatas enggak Kegiatan garuh Di luar rumah Kalau untuk Private Itu tergantung Dari permintaan Bunda-bunda Cuman kalau Kelas umum Itu juga Sebenarnya Pada dasarnya Untuk Si anak-anak ini Belajar langsung Dengan garuh Face to face Jadi semuanya Itu berdasarkan Permintaan Tergantung Ya betul Tergantung permintaan Jadi ketika Munculnya permintaan Atau Adanya permintaan Itu Kita juga Pasti Tentu aja Nge-protek diri kita sendiri Betul Jadi ketika Memang Sebenarnya apa ya mbak Untuk 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 Ini Proteksi diri kita sendiri Itu kan sebenarnya Kesadaran dari kita sendiri Bagaimana kita itu Mengejaga Biar tubuh ini Apa yang dikasih Sama Allah ini Kita jaga Benar-benar nih Kalau Posisi lagi Wabah seperti ini Ya Pakai masker Tetap jaga jarak Dan lain sebagainya Itu Selalu cuci tangan Sebelum Kalau saat sekarang Beneran gak bisa Iya Karena memang Iya betul Aslinya memang Iya mbak Aslinya Aslinya memang benar Kita tarikan Nafas kita Tarikan nafasnya beda Terbatas sih gitu Karena kan pakai maskernya Kan kita harus yang Bener-bener Ketat kan Supaya gak ada yang Masuk-masukan Bener Duh itu ngap banget guys Kita aja Saya pribadi aja Itu ngap banget Kalau pakai masker Jadi Ya solusinya Ya tadi itu Pokoknya Sebisa mungkin Ini tangan Kalau mau masuk hidung Mau masuk mulut Atau apa Gak santai banget Pupu pengen Lupa lu cuci tangan Langsung dah tuh Jaga-jaga Tapi tetap sih Kalau jalan Kalau jalan keluar Di kendaraan Tetap pakai Tetap pakai Apu masker Tetap Tetap Iya sama Tetap sama Ya mudah-mudahan Gak ada yang ini lah ya Sama kita Amin 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 Ya karena kan itu keputusan Masing-masing Minggu anginnya Ini kayaknya udah mau hujan Udah mau merapat Kesini Eh terus Satu lagi dong Apa itu Kalau anak-anak Selain Ibaratnya mereka Harus Menjaga kesehatan Asupannya Harus Oh iya Dengar-dengar kan Galuh ada ini Produk-produk apa gitu Talang Asisten Anginnya kenceng guys Tuh liat tuh Aku berterbangan Iya Terbang guys Nggak ingin disampaikan lagi Ah ini dia Oh Taduh Aku yang jari promo sih Jadi ini produknya Galuh Iya bener Bukan Sebenernya Sebenernya apa nih Bukan Galuh loh ya Yang bikin Aduh-aduh Kalau Galuh yang bikin Waduh-aduh Marketing berarti Iya betul Ini Yang buat Ini kebetulan Orangnya gak hadir Gak bisa hadir Karena lagi banyak Nanti kita panggil di VPN ya Yes Nah Ini Namanya Ini warnanya Gak komplit ya guys Kurang satu varian rasa Kurang satu varian rasa Ini atau karet gelang Ini 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 Mie Sayur Dan buah Iya Kalau kalian nonton VPN aku Oke VPN Kalau kalian nonton video aku Sebenernya aku pernah Masak Mie ayam pakai mie ini Itu enak banget loh Beneran Iya Ini alami 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 dari Buah-buahan Dan sayur-sayuran Wah Pokoknya cocok banget Ya tadi itu Selain dari Kesiapan kita dalam mendidik Kita juga perlu Memperhatikan Kandungan Atau gizi baik Buat anak-anak kita Nah salah satunya Ini nih Yang hijau dari apa? Yang hijau dari sawi Yang pink cantik ini Dari buah naga Dan wartel Ada satu lagi Wartel yang kuning Cuma Tadi gak sempat Dibawa Karena belum produksi Yang memproduksi ini Namanya Mbak Irum Mbak Irum Mbak Irum Permintaan Jadi setiap hari Produksinya Jadi kalau ini Habis-habis Gitu Iya Jadi kalau misalnya Kita pesan Tanpa pengawet Tanpa pengawet Ini tanpa pengawet Dan tanpa Pewarna buatan Tapi kalau kita simpen Di lemari es awet Awet Kalau di freezer itu Awet bisa Sampai satu bulan Satu bulan Iya Tapi masa iya Kalian mau anggurin Secantik ini Mau dianggurin Satu bulan Kukasku gak nyampe Satu bulan Jangan Ini cantik loh Ini cantik Kayak kita Ya udah Coba sekarang Kesimpulannya Galuh Mengenai new normal Gimana New normal Karena Galuh kan Ibaratnya Di dunia pendidikan Punya les Itu menurut Galuh Gimana sekarang Kesiapan dan Kesadaran kita Itu penting Untuk ngejaga Kesehatan kita sendiri Setelah itu Pendidikan itu juga Nomor satu loh Ya kan Karena bekal ilmu itu Adalah bekal yang Gak bisa diwariskan Ya kan Dan gak bisa dicuri Gitu loh Ya kan Kalau harta Yang lain itu Bisa habis Bisa habis Tapi kalau ilmu Wah Itu punya kita sendiri Dan itu ngebawa Manfaat banyak Bukan cuma diri kita sendiri Tapi buat orang-orang Sekitar kita Jadi kita perlu Perlu mempersiapkan itu Nah Jadi Untuk menghadapi New normal ini Yang pertama adalah Tetap memperhatikan Dari segi kesehatan kita Bagaimana kita Memproteksi Kesehatan Apa Ngejaga Kesehatan kita ini Dengan asupan Nutrisi yang baik Vitamin dan lain sebagainya Masker Kalau pergi kemana-mana Pakai masker Dan lain sebagainya Dan tetap Buka buku ya guys Jangan keenakan Libur ya Iya ya Kalau yang gak suka buku Boleh gak pakai ini aja Cari berita-berita Iya betul Kan sekarang Jamannya Gadget guys Jadi Banyak hal yang bisa Kita pelajari Gak cuman Dari fisik buku aja Tapi kan banyak tuh Buku-buku online Tuh bisa Gitu Oke Terima kasih ya Galuh Ya ampun Cuman kamu Pertama kali Yang bisa bikin aku Menangis di konten aku sendiri Entah kenapa Entah kenapa Kata berjalan bersama itu Tadi begitu Menyentuh hatiku Iya betul Karena itu mungkin yang ini banget kali ya Sama aku mungkin Jadi gitu kali ya Tuing gitu Jangan langsung Tuing langsung Air mata langsung Karena kan harapan kita juga Sama ya mbak Kita gak cuman mau ketemu Di dunia aja Bener Kehidupan berikutnya Karena emang gak pernah Kepikiran banget Itu soal jalan bersama itu Ibaratnya kan Aku tuh orang tuamu nak Jadi kamu harus menurutin Apa kata mama Ternyata kan itu salah Iya betul Ternyata kan kita bisa diskusikan Sama dia Kita mau gimana nak Supaya kita bisa jalan bersama Aku nanti pulang Aku mau langsung peluk anak Peluk anak Aku peluk suami aja Emang nih ya ya Oh yaudah Galu makasih banyak Nanti bisa diundang lagi deh Siapa tau Ini kan masih banyak Sebenernya yang kita mau bicarakan Cuman tadi Ini kalian bisa lihat di belakang kita Kondisinya udah cuaca udah gelap Bener Kita di alam terbuka Iya kita di alam terbuka hari ini Oke Galut terima kasih banyak ya Oke terima kasih Mbak Pinza Semoga lesmu sukses Kamu juga karirmu Amin Sukses di bidang pendidikan ini Semoga bisa berkembang terus Kelapa namanya Lesnya Rumah belajar Rizkunah Rumah belajar Rizkunah Ini masih ada Bisa penerimaan Kak Penerimaan Tapi udah terbatas Kalau yang SMP udah close Kalau yang SD masih ada Kalau soalnya kan Kadang ada temen-temenku yang nanya Yang deket-deket sini Eh kemarin tuh kamu hampir dibilangkan Aku ngasih nomormu Pin Gak ada yang cewek aja apa Loh Itu kan namanya Galuh Galuh itu cewek Eh banyak tau gak Banyak-banyak Banyak Banyak Gak tuh seperti itu Galuh Tapi mungkin karena kok orang banjar Galuh itu yang udah pasti cewek Oh gitu ya Banyak banget loh Dari zaman kerja kuliah Tetap namanya Galuh Dipanggil Mas Kalau cewek ya Galih Aku bilang gitu Oh iya Kak Ya udah aku bilang Contact aja dulu Sebetulnya rumahnya deket aja Di Batakan Aku bilang gitu kan Itu kan kemarin Dia deket aja gitu Pondok Asti dong Oh iya 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 Udah sip Nanti kontaknya mbak Galuh Di kelas rumah belajar Sekunanya Nanti aku taruh di deskripsi aku ya BTW Doa yang tadi mbak Finza Ucapkan Berbalik lagi lima kali lipat Buat kamu ya mbak Amin 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 Aku tersentuh banget sama dia ini loh Ya ampun Udah jangan lupa ya Di like Share Comment dan subscribe Oke Bye 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 Waalaikumsalam Udah muter lagi dia Oke gimana buat bubuhan aku disana Udah cukup menarik banget kan Tadi perbincangan aku dengan mbak Galuh Semoga kalian Ibu-ibu Ataupun Kakak-kakak Mbak-mbak yang mempunyai adik Atau keluarga yang bersekolah Bisa memiliki pandangan yang baru Mengenai new normal Jadi semua pilihan Apakah kalian mau Offline Atau online Itu Kembali kepada kalian Silahkan kembali ke Kepercayaan kalian masing-masing Jika kalian merasa sudah cukup aman Untuk berkegiatan di luar Silahkan Atau kalau masih merasa belum aman Silahkan online saja di rumah Tergantung keputusan Kalian masing-masing Para orang tua Oke Sampai jumpa di VPN aku berikutnya Dadah bumbuhanku Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax